Intro Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live Jumpa lagi dengan saya, Kak Tia Stentor Bahasa Indonesia Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal PHB yang ada di fitur tes pintar Jadi, buat Sobat Pintar semuanya, jangan lupa ya untuk mengerjakan soal-soal yang ada di aplikasi Aku Pintar Jika masih ada penjelasan yang dibingungkan, Sobat Pintar bisa tambahkan komen di kolom komentar ya Nah Sobat Pintar, sekarang kita mulai untuk membahas soal-soal PHB-nya ya Waktu mengerjakannya 30 detik Pertanyaannya, cerita yang lucu dan mengesankan setelah singkat dan menarik Biasanya mengenai orang penting berdasarkan kejadian sebenarnya merupakan pengertian Nah, bagaimana Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengerjakannya ya Sekarang kita bahas bersama Nah, Sobat Pintar Dari kelima pilihan jawaban di sini, jawabannya yang tepat yaitu Teks anekdot Selain berdasarkan pengertian tersebut, ternyata Teks anekdot memiliki ciri-ciri Di antaranya Bersifat humor Biasanya menceritakan kehidupan sekitar Nah, Sobat Pintar Seringkali yang menjadi tema atau topik dalam teks anekdot ini Berdaya itu kehidupan hewan Ataupun manusia Nah, Sobat Pintar Teks anekdot ini dapat berupa cerita, fakta, ataupun imajinasi Ternyata Sobat Pintar Teks anekdot ini memiliki tujuan untuk mengkritik Ataupun memberikan sindiran Jadi jawabannya yang tepat yaitu Teks anekdot ya, Sobat Pintar Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Waktu mengejakannya 30 detik ya, Sobat Pintar Pertanyaannya Kalimat kedua pada penggalan anekdot di atas tergolong ke dalam bagian Nah, bagaimana Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengejakannya ya Sekarang kita bahas bersama Nah, Sobat Pintar Di sini termasuk contoh Teks anekdot Nah, ada pun struktur Dari teks anekdot Yaitu Abstraksi Orientasi Reaksi Resolusi Dan koda Nah, Sobat Pintar Abstraksi ini merupakan bagian secara umum Nah, sedangkan orientasi berupa pengenalan Reaksi Munculnya permasalahan hingga menuju konflik Nah, untuk resolusi ini merupakan penyelesaian konflik Nah, koda merupakan Akhir Cerita Jadi, dari kutipan teks anekdot ini Tergolong dalam Orientasi Atau bagian pengenalan cerita Nah, Sobat Pintar Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya Waktu mengejakannya 30 detik ya, Sobat Pintar Pertanyaannya Nilai yang terkandung pada kutipan hikaya di atas adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengejakannya ya Sekarang kita bahas bersama Nah, di pertanyaan sebelumnya Kita telah membahas mengenai teks anekdot Pada pertanyaan kali ini Kita akan membahas mengenai hikayat Sobat Pintar Hikayat merupakan Prosa lama Yang menceritakan kehidupan kerajaan Nah, Sobat Pintar Dalam hikayat seringkali menceritakan Mengenai kehebatan tokoh Dan Keajaibannya Sobat Pintar Teksi kayat terdiri dari dua unsur Yaitu Intrinsik Dan Ekstrinsik Sobat Pintar Intrinsik merupakan unsur pembangun Selangkan ekstrinsik Merupakan unsur pendukung Untuk unsur pembangun ini Berarti unsur yang berada di dalam Teksi kayat yang Sobat Pintar Seperti Tokoh Alur Tema Penokohan Sudut pandang Amanat Gaya bahasa Nah, untuk unsur ekstrinsiknya Yaitu Nilai Nilai Nah, Sobat Pintar Untuk nilai-nilai di sini Dapat terdiri dari Nilai-nilai pendidikan Sosial Budaya Moral Maupun religi ya Sobat Pintar Nah, sekarang kita Kembali ke pertanyaannya Di sini Merupakan hikayat indera bangsawan Nah, kita harus menentukan Nilai yang tepat Dari penggalan hikayat ini ya Sobat Pintar Di sini diceritakan bahwa Raja akan mengandalkan sayembara Seperti dari Kalimat Barang siapa yang dapat mencari Buluh perindu yang dipegangnya Ialah yang patut menjadi Raja di dalam negeri Nah, dari Kalimat ini Menunjukkan bahwa Nilai yang terdapat Dalam penggalan hikayat indera bangsawan Yaitu Nilai Budaya Yakni Budaya Sayembara Nah, Sobat Pintar Sekarang kita lanjut ke Pembahasan berikutnya Waktu mengejakannya 30 detik ya Sobat Pintar Pertanyaannya Jika rangkaian kejadian dalam suatu cerita Diceritakan dari awal menuju akhir Berarti cerita tersebut menggunakan alur Nah, bagaimana Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengajakannya ya Sekarang kita bahas bersama mengenai alur Nah, Sobat Pintar Menurut Antar Semi Alur merupakan Struktur rangkaian Peristiwa dalam cerita Yang disusun secara kronologis Berdasarkan urutan waktunya ya Sobat Pintar Singkatnya Singkatnya Alur merupakan Rangkaian Peristiwa Dalam cerita Nah, Sobat Pintar Alur terbagi menjadi 3 jenis Yakni Alur maju Atau progresif Nah, Sobat Pintar Pada alur progresif ini Cerita Diceritakan secara urut Dimulai dari Pengenalan Konflik Klimaks Antiklimaks Dan penyelesaian Nah, Selanjutnya Ada alur mundur Atau Regresi Nah, Sobat Pintar Alur mundur ini Diceritakan Berdasarkan Tangkaian peristiwa Dari masa lalu Menuju masa kini Nah, Alurnya Yaitu Penyelesaian Antiklimaks Klimaks Konflik Menuju Pengenalan Yang ketiga Yaitu Alur campuran Nah, Sobat Pintar Alur campuran ini Merupakan Perpaduan Antara Alur Maju Dan Alur Mundur Nah, Sobat Pintar Nah, Sobat Pintar Pada alur campuran ini Cerita dapat dimulai dari Konflik Penyelesaian Klimaks Antiklimaks Menuju pada Pengenalan Nah, Singkatnya Alur maju Lebih pada Alur yang Dimulai Dengan Penceritaan Penceritaan Masa Ini Nah, Untuk Alur mundur ini Lebih Diawali pada Penceritaan Masa lalu Nah, Untuk Pada Alur campuran ini Merupakan Perpaduan Masa Lalu Dan Masa Ini Jadi Jawaban Yang tepat Pada pertanyaan ini Merupakan Alur Maju Alur yang Menceritakan Peristiwa Dari awal Menuju Akhir Nah, Sobat Pintar Di pembahasan Sebelumnya Kita telah Membahas Mengenai Alur Sekarang Kita lanjut Ke pembahasan Berikutnya Ya Sobat Pintar Jangan lupa Waktu Mengerjakannya 30 detik Pertanyaannya Asal mula Sungai Barito Yang termasuk Cerita Rakyat Kalimantan Selatan Berbentuk Nah, bagaimana Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengerjakannya ya Sekarang kita bahas bersama Nah, Sobat Pintar Cerita Rakyat Termasuk dalam Karya Sastra Nah, karya sastra sendiri Terdiri dari beragam jenis ya Sobat Pintar Beberapa diantaranya yaitu Fabel, Epos, Legenda, Mitos, dan Dongeng Fabel Merupakan Cerita yang menggunakan tokoh binatang Atau Cerita yang menggambarkan kehidupan binatang Nah, Sobat Pintar Fabel ini seringkali berisi pesan moral ya Sobat Pintar Selanjutnya Selanjutnya, Epos Epos ini merupakan cerita yang berisi tentang kepahlawanan Legenda merupakan cerita yang dianggap benar-benar terjadi Dan melatar belakangi terjadinya suatu daerah ya Sobat Pintar Atau bisa disebut sebagai asal-usul Suatu daerah Nah, Sobat Pintar Selanjutnya ada Mitos Sobat Pintar Mitos merupakan cerita yang dianggap benar-benar terjadi Dengan menggunakan tokoh dewa yang memiliki kekuatan magis Nah, selanjutnya ada Dongeng Nah, Dongeng ini merupakan cerita yang tidak dianggap benar-benar terjadi Atau hanya rekaan Untuk tujuan menghibur Nah, sekarang Jika pertanyaannya mengenai cerita rakyat Kalimantan Selatan berbentuk Jawabannya yang tepat Yaitu Legenda Sungai Barito Sobat Pintar Sebelum berlanjut ke pembahasan berikutnya Kita tonton video ini dulu yuk Halo Sobat Pintar Dalam video kali ini Kita akan membahas mengenai Kata serapan di dalam bahasa Indonesia Nah, Sobat Pintar Taukah kalian jika bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang dinamis dan berkembang? Berarti bahwa bahasa Indonesia tersebut Dapat menyesuaikan perkembangan zamannya, Sobat Pintar Nah, bahasa Indonesia dapat menyesuaikan perkembangan zaman Bukan berarti bahasa Indonesia menghilangkan ataupun menghapus kosa kata yang ada di dalam bahasa Indonesia ya Sobat Pintar Sobat Pintar Pernahkah kalian mendengar kata karyawati? Nah, ternyata kata karyawati merupakan kata serapan dari bahasa Sansekerta loh Sobat Pintar Ada lagi kata edukasi Nah, kata edukasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris Dan ini dari kata edukasi Nah, Sobat Pintar ada lagi kata bakpia Nah, siapa Sobat Pintar yang tidak suka bakpia? Nah, bakpia ini ternyata merupakan kata serapan dari bahasa Cina Yang berasal dari kata bakpian Nah, dari ketiga contoh tersebut Menunjukkan bahwa bahasa Indonesia menyerap dari bahasa asing Nah, tapi tidak hanya dari bahasa asing saja Sobat Pintar Bahasa Indonesia ternyata juga menyerap dari bahasa daerah kita loh Contohnya Kata jejaka Nah, kata jejaka ini merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Sunda Yakni jejaka Sobat Pintar ada lagi Kata tunanetra Tunarungu Tunawisma Nah, kata-kata tersebut ternyata merupakan kata serapan dari bahasa Jawa lah Sobat Pintar Nah, ada lagi nih Kata kemudian Nah, ternyata kata kemudian merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Minangkabau Yakni kata kudian Nah, seperti itu Sobat Pintar Nah, dari contoh-contoh tersebut menunjukkan bahasa Indonesia selain menyerap dari bahasa asing Nah, juga menyerap dari bahasa daerah kita sendiri ya Sobat Pintar Lalu, apakah yang disebut dengan kata serapan? Kata serapan merupakan kata yang mengambil atau menyerap dari bahasa lain Nah, di dalam bahasa Indonesia menyerap dari bahasa asing dan bahasa daerah ya Sobat Pintar Nah, Sobat Pintar dari beberapa contoh tadi hanyalah sebagian kecil Dari banyaknya kosa kata di dalam bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa asing maupun bahasa daerah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Tertarik untuk mengamati penggunaan kata serapan di dalam bahasa Indonesia? Nah, Sobat Pintar jangan lupa untuk utamakan bahasa Indonesia Lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing Sampai jumpa! Nah, bagaimana videonya tadi? Semoga Sobat Pintar dapat memahaminya ya Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya Nah, Sobat Pintar, sebelumnya kita telah membahas mengenai cerita rakyat Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu mengejakannya 30 detik Pertanyaannya Ada banyak jenis buku di Indonesia Mulai dari buku fiksi yang menghibur hingga buku non-fiksi yang banyak memberikan bagi pembacanya Nah, bagaimana Sobat Pintar tentu sudah selesai mengejakannya ya Sekarang kita bahas bersama mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi Sobat Pintar, buku terbagi menjadi dua jenis Yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi Nah, Sobat Pintar, buku fiksi merupakan buku yang berisi tentang cerita berdasarkan fakta atau imajinasi penulis ya Sobat Pintar Sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang ditulis berdasarkan fakta yang memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca Nah, Sobat Pintar Contoh dari buku fiksi diantaranya yaitu novel, cerpen, kumpulan puisi, dan dongeng Untuk buku non-fiksi diantaranya yaitu artikel, makalah, buku pelajaran, dan skripsi Nah, jadi jawabannya yang tepat untuk melengkapi paragraf di sini yaitu pengetahuan Ada banyak jenis buku di Indonesia Mulai dari buku fiksi yang menghibur hingga buku non-fiksi yang banyak memberikan pengetahuan bagi pembacanya Nah, Sobat Pintar, di pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Waktu mengejakannya, 30 detik ya Sobat Pintar Pertanyaannya, berikut ini adalah unsur-unsur buku non-fiksi, dituali Nah, bagaimana Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengejakannya ya Sekarang kita bahas bersama mengenai unsur-unsur buku non-fiksi Nah, Sobat Pintar, sebagaimana definisi buku non-fiksi merupakan buku yang berisi fakta untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca Nah, Sobat Pintar, unsur-unsur dari buku non-fiksi diantaranya Cover atau sampul Subjudul Judul Isi Penyajian Bahasa Dan Sistematika Penulisan Nah, dari pilihan jawaban disini Sampul merupakan unsur dari buku non-fiksi Judul Sebab Judul Sebab merupakan unsur dari buku non-fiksi Judul Termasuk dalam unsur buku non-fiksi Bahasa yang digunakan merupakan unsur dari buku non-fiksi Jadi, yang termasuk Yang tidak termasuk dalam unsur-unsur buku non-fiksi yaitu tema cerita Tema cerita disini merupakan unsur dari buku fiksi Jadi, jawaban yang tepat adalah B Nah, Sobat Pintar sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Waktu mengejakannya 30 detik ya Sobat Pintar Pertanyaannya Bukti nilai moral pada kutipan cerpen di atas adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengejakannya ya Sekarang kita bahas bersama mengenai nilai moral dalam penggalan cerpen Nah, Sobat Pintar Nilai moral merupakan salah satu unsur ekstrinsik Unsur ekstrinsik sendiri merupakan unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita Nah, unsur ini merupakan nilai-nilai yang dapat diambil oleh pembaca Nah, Sobat Pintar untuk nilai moral ini merupakan nilai yang berfokus kepada perilaku toko Nah, sekarang kita perhatikan pada penggalan cerpennya Sobat Pintar Nah, di sini terdapat toko fajar, dafah, dan teman-temannya Nah, sekarang kita harus menemukan penggalan cerita yang menunjukkan adanya nilai moral Sebagaimana nilai moral merupakan nilai yang berfokus pada perilaku Nah, sekarang kita perhatikan pada kalimat nomor 6 Yaitu fajar semakin tinggi hati Nah, di sini terdapat watak atau perilaku fajar yang tinggi hati Nah, Sobat Pintar, tinggi hati di sini merupakan kata lain dari sombong Yang menunjukkan perilaku Jadi, jawaban yang tepat mengenai nilai moral dalam kutipan cerpen di atas Yaitu terdapat pada nomor 6 Nah, Sobat Pintar, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Waktu mengejakannya 30 detik ya, Sobat Pintar Pertanyaannya Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengejakannya ya Sekarang kita bahas bersama Sobat Pintar Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi fakta untuk memberikan pengetahuan Sobat Pintar Buku non-fiksi tentu berbeda dengan buku fiksi ya Sebagaimana buku fiksi merupakan buku yang berdasarkan cerita fakta Ataupun rekaan penulis untuk memberikan hiburan Nah, bahasa yang digunakan pun akan berbeda Jika dalam buku fiksi bahasa yang digunakan cenderung ambigu, konotatif atau menggunakan makna yang tidak sebenarnya Dan menggunakan kata-kata yang ekspresif Sedangkan dalam buku fiksi Dan menggunakan bahasa yang denotatif atau sesuai dengan makna yang sebenarnya Sobat Pintar Dan bermanfaat bagi belajar mandiri Sobat Pintar di rumah Nah, jangan lupa untuk selalu tonton video AP Live di aplikasi Aku Pintar Juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube Aku Pintar Juga aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Belajar Pintar bersama Aku Pintar Sampai jumpa Sampai jumpa Download sekarang